Kembali di Kompas Siang, Saudara PDI Perjuangan dan Anis Baswedan saling lempar kode untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Tapi PDIP masih perlu bicara dengan partai yang bakal jadi pengusung Anis, seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Dua tokoh politik ini saling menggoda masyarakat untuk pemilihan Gubernur Jakarta 27 November mendatang. Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR, menanggapi sosok Anis Baswedan yang digadang-gadang ke Bursa Pilgub 2024. Dan Anis pun juga menanggapi puan. Di kubu PDI Perjuangan saat ini masih menimbang siapa saja yang bisa diajukan di pemilihan Gubernur. Di Jakarta dan Jawa Timur, pembicaraan tengah dibangun dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan, PKB saat ini juga menimbang Anis menjadi calon Gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Mohamed Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI. Kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anis Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang digusung dari PKB dalam lupa Anis Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami digusung dari PDI Perjuangan. Dalam beberapa bulan pasca Pilpres 2024, dukungan buat Anis Baswedan menguat. Edit Partai melihat rekam jejak Anis sebagai Gubernur Jakarta saat status Jakarta masih ibu kota pada 2017-2022. Sinyal partai-partai pengusungnya di Pilpres, yakni PKB, NASDEM, dan Partai Keadilan Sejahtera mencalonkannya kembali ke Jakarta sudah nampak. Tapi Anis masih menimbang sinyal-sinyal tersebut. 5 tahun kami bertugas, Jakarta tenang, teduh, damai, dan biasanya tenang, teduh, damai itu tidak disadari sampai ada ketegangan. Pas lagi tenang, teduh, biasanya nggak ada yang sadar. Tapi kalau ada tegang, baru sadar. Nah, tapi kita merasakan, bukan? 5 tahun yang tenang, teduh. Nah, kami berharap ini mudah-mudahan bisa diteruskan ke depan, suasana tenang, teduh, damai itu. Ada pun saya, seperti saya sampaikan kemarin saat ini, kami sedang banyak berdiskusi, banyak tukar pikiran tentang apa langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Nah, kita tunggu aja nanti. Saat ini, yang sudah dekat dengan Anis adalah PKB. Kedekatan ini terjaga sejak Pilpres 2024. Anis dan Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB, adalah pasangan saat Pilpres lalu. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaan itu. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang tadi kita bahas. Bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin, tentu kita ingin teruskan ke depan. Wih, PKB kan teman superjuang. Analis politik dari UIN Syarif Dayatullah, Adi Prayitno, menilaikan se-anis bersatu dengan PDI Perjuangan cukup terbuka. Basis-basis grassroots pendukung Anis dan PDIP ini kan adalah dua kutub yang selama ini memang saling mengeras dan tidak bisa bertemu satu sama yang lainnya. Tapi misalnya per hari ini dan beberapa minggu yang lalu, kita sudah mulai mendengar betapa misalnya secara realistis. Dan tentu secara realitas politik PDIP dan kemudian Anis Baswedan sudah membangun komunikasi politik yang saya sebut ini adalah semacam kemestri alus sebenarnya untuk memulai satu pembicaraan soal bagaimana kemungkinan kerjasama di Jakarta. Karena apapun judulnya, saya kira partai-partai politik ini kan juga harus realistis. Melihat bagaimana siapa yang cukup kompetitif nama-namanya jika bertanding di Pilkada Jakarta. Inilah yang sepertinya membuat kenapa PDIP sekalipun itu mengakui bahwa Anis itu kuat, bahwa Anis itu memiliki basis loyalitas yang cukup solid di Jakarta, termasuk di Pilpres 2024 yang lalu. Partai ini kan sedang menghitung betul apa kira-kira plus dan minusnya ketika memutuskan salah satu kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Karena setahu saya itu baru akhir Agustus pendaftaran. Politik kita secara umum, Mas Tifal, adalah politik tikungan akhir. Selain Anis, Bursa Pemilihan Gubernur Jakarta juga diramaikan dengan nama Gubernur Jawa Barat 2018-2023, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, yang politikus Golkar saat ini, belum memutuskan kemana langkah politiknya pasca lengser jadi Gubernur Jawa Barat. Yang jelas, Golkar menugaskannya kedua daerah, Jawa Barat dan Jakarta. Lalu ada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang juga digadang-gadang. Kaisang, adik wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumi Raka, saat ini adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang punya delapan kursi di DPRD Jakarta. Kaisang punya kans maju di Pilgub setelah Mahkamah Agung mengubah syarat pencalonan di Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV